Pemirsa pakar hukum Tata Negara yang juga merupakan mantan hakim konstitusi, Marwarar Siahaan mengingatkan Presiden Joko Widodo untuk tidak membawa Indonesia kembali ke zaman otoritarian. Marwarar mengajak seluruh elemen bangsa untuk menjaga dan mengawal semangat reformasi. Kalau di dalam konstitusi sebenarnya ketika bukti-bukti cukup adanya pelanggaran konstitusi, perbuatan tercelah seperti yang terjadi ini, mekanisme yang ada di konstitusi yang disebutkan harus dimajulkan seorang Presiden. Tetapi waktunya tidak akan memenuhi ketika jabatan Presiden itu akan diserahkan bulan Oktober, tanggal 20 tahun ini. Oleh karena itu yang kita lakukan, bagaimana menyuruhkan seluruh rakyat Indonesia untuk tidak melihat apa yang dikatakan amplop-amplop yang dibagikan oleh seorang Presiden. Bantuan langsung tunai beras yang sama sekali merendahkan mertawat seluruh bangsa, maka kita menyuruhkan, kita harus mengangkat derajat kita sendiri bahwa kita bukanlah bangsa yang hanya tunduk kepada pemberian sebesar amplop maupun 10 kilo beras itu. Itu juga menjadi pertanyaan besar, apakah beras itu dari persediaan negara di dalam bulog yang seperti yang kita dengar. Itu juga sudah merupakan pelanggaran hukum. Tetapi bagaimana kita mengendalikan atau mengajak seluruh rakyat tidak ikut menghancurkan sistem hukum dan demokrasi ini. Inilah tugas kita untuk senjakala demokrasi yang disebutkan tadi tidak jatuh betul karena kegodaan besar kenikmatan otoritarianisme itu oleh pemerintahan Swartos sudah dibuktikan 32 tahun. Tetapi kita bisa keluar dari apa yang dikatakan otoritarianisme, perjalanan menuju konsolidasi seharusnya kita berjuang semuanya melalui suara kita tanggal 14. Cara baru mendapatkan informasi, download Metro TV X10 sekarang. Terima kasih telah menonton!